Dampak sebaran COVID-19 yang terus mengancam, siswa sekolah menengah pertama dan sederajat di Jember harus menjalani ujian dari rumah. Disiplin dalam menjaga waktu dan suportif dalam mengerjakan soal ujian jadi tantangannya. Sebab para siswa hanya dihadapkan pada soal yang notabene dikirim guru via daring. Ahmad Idris R. Rozi, ini salah satu siswa sekolah menengah pertama, sejak Senin Siang harus menjalani hari pertamanya ujian tengah semester yang digelar secara online. Siswa kelas 2 SMP 2 Puger Jember ini menjalani masa ujian secara sendiri dari rumah di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger Jember. Dia harus mengerjakan soal ujian via daring atas soal yang telah disiapkan oleh guru kelasnya. Gelaran ujian via daring ini dilakukan secara serentak oleh sekolah bersangkutan kepada seluruh siswa. Hari pertama, soal mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia yang digelar dari pagi pukul 8 hingga pukul 14. Kedisiplinan dalam mengatur waktu dan suportif dalam mengerjakan soal menjadi tantangan tersendiri sebab guru tidak bisa mengawasi secara langsung atas masing-masing siswa. Namun bagi siswa sendiri, ujian seperti ini membuat mereka lebih rilek tetapi tak bisa saling bertanya antara teman sekelas. Pasannya seperti kita dapat belajar bersama, sama teman, itu. Ada kesulitan mungkin? Sedikit, itu tergantung kemampuan orang sendiri-sendiri. Ini tadi mata pelajaran apa yang dikerjakan? Bahasa Indonesia. Durasinya ada berapa? Jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau dibanding dengan ujian biasa, apa perbedaannya dengan menggunakan ini? Perbedaannya kalau ujian biasanya di sekolah, itu lebih banyak orangnya. Kalau di sini itu kadang sepi kalau nggak punya teman, jadi nggak bisa berkomunikasi. Setelah semua soal ujian terisi seluruhnya, siswa bersangkutan lalu berkewajiban langsung mengirim kepada guru bersangkutan via personal account. Ujian via daring ini digelar sejak 4 April hingga 11 April mendatang. Dan bahkan sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Terbaru, bahwa sekolah betul-betul dilarang melakukan ujian atau tes yang bisa mengumpulkan para siswa di sekolah selama masa darurat COVID-19 ini terjadi. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.